Oke cakep ya kuno banget ya mobilnya pendek tapi bentukannya Halo baik kalian bersama gue Kev Kev di Mingkar Therapy dan sekarang di depan kalian sudah ada salah satu black box teman-teman yang gue suka ya sebenarnya ya mobil ini gue suka banget teman-teman karena mobilnya tuh versi agak-agak kuno-kuno gitu teman-teman ya ini adalah Nissan Cherry X1 teman-teman ya dari versi black box matin Japan dan ini nomor 17 boxnya setampilannya seperti ini ya seperti biasa ya di bagian black box itu dia ada dua bahasa ada bahasa dia pakai nulis seperti ini tulisan Jepang dan kemudian di bagian depannya sini ada tulisan Latin ya teman-teman Nissan Cherry oke dan bentukan boxnya seperti ini ya itu dia opening door super speed suspension teman-teman teman-teman di sini juga ya dan ini zaman dulunya itu cuma harganya harga itu cuma 240 yen teman-teman kalian bayangkan ya 240 yen zaman dulu ya harganya teman-teman ya dan ini warna orange teman-teman ya mobilnya kayak apa sebentar gue buka dulu mobilnya kayak gini mobil kayak gini coy ini ini dia ini dia Nissan Cherry Oke cakep ya kuno banget ya mobilnya pendek tapi bentukannya itu kuno banget teman-teman makanya gue suka banget dengan mobil ini teman-teman Nissan Cherry bentukannya seperti ini itu dia ya mobil jaman dulu seperti biasa ya kayak gini ya dan oke teman-teman gue akan bahas dari di depan ya seperti biasa kalau misalnya kalian melihat Tomika black box itu biasanya lampunya tuh plastik ya teman-teman ya plastik dan dia tidak dicat lagi bahkan ada yang lampunya besi juga teman-teman ya ini kalau yang ini plastik ya teman-teman ya dia lampu sama grillnya tuh menyatu ya jadi seperti ini ini banyak banget Tomika black box gua temuin seperti ini teman-teman ya jadi dia lampu dan grill itu menyatu menjadi satu teman-teman cukup oke cukup bagus ya inovasi zaman dulu ya dan kemudian bagian pempernya pempernya ini besi ya teman-teman ya bagian pemper ini besi ya seperti yang kalian lihat di sini ya besi banget dia menyatu dengan besenya dan di sini ada nomor polisnya tertulis Cherry tapi bukan stiker bukan decol ini dicetak teman-teman Cherry ya mungkin kalian kelihatan nggak ya bener-bener kelihatan ya bagian sampingnya seperti ini ya dia seperti biasa kalau misalnya Tomika black box itu semuanya dicetak tidak ada decol tidak ada apa ya tidak ada decol tidak ada stiker ya teman-teman ya jadi seperti ini lampunya ini dicetak teman-teman kemudian di sini juga ada logo juga dicetak juga teman-temannya dicetak di besinya ya dan handle pintunya dicetak seperti ini dan bagian belakang sini ada logo juga dicetak seperti ini logo Cherry teman-teman ya waduh cetakan semua teman-teman ini nggak akan mungkin hilang ya nggak akan mungkin hilang nggak akan mungkin kegesek ya ah walaupun sampai beberapa puluh tahun ya kan dia akan tetap seperti ini teman-teman hahaha oke lah kemudian ini dua pintu teman-teman ya ini dia dua pintu dan kemudian mari kita lihat bagian belakangnya bagian belakang seperti ini udah udah kelihatan ya gua akan coba zoom lagi mudah-mudahan kelihatan ini dia bagian belakang ya itu dia di nomor polisinya itu ada logo Cherry juga ya ini dia Cherry dan kemudian sini juga dia lampunya juga dicetak tapi tidak dicet teman-teman bagasinya dari bagian sini ya kecil sekali makanya nih mobilnya tuh kelihatan kayak bantet banget ya mobilnya ya hahaha dan kemudian bumper bagian sini ini menyatu dengan biasanya teman-teman ya ini sangat oke banget sih kalau misalnya udah menyatu kayak gini sih dia gua sukanya kalau Tomika jaman lu tuh kayak gini nih teman-teman besinya tuh solid banget besinya tuh solid banget ya besinya solid dan dia di bagian belakangnya juga bagian sini 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 juga dicetak semuanya teman-teman ya bagian sebelah kanan seperti ini ya tidak ada perbedaan yang berarti teman-teman ya tapi nomor gue lucu banget sih teman-teman hahaha dan kemudian bagian pintunya seperti ini ya dia bisa dibuka gua akan coba-coba dulu sebentar ya itu dia pintunya bisa dibuka seperti ini teman-teman ya dan bagian dalamnya itu ada setirnya seperti yang kalian lihat disini ada setirnya persnelingnya juga ada bangkunya juga cukup oke cetakannya cukup bagus sih kalau menurut gue cetakannya walaupun tahun segitu ya ini tahun-tahun lama nih teman-teman nih ini tahun sekitar setelah tahun 80 nih teman-teman dan kemudian bagian atasnya tidak ada apa-apa lagi dan ini pintunya masih berfungsi dengan baik dan bisa kalian lihat di sini bannya teman-teman ya untuk bannya di sini menggunakan ban 1e ya ini ya 1e kalau nggak salah ya 1e karena dia sedan dia ada 4 ada berapa nih ada 6 spoke teman-teman ya dan kemudian dia ada lubangnya ada 4 dan bentuknya silver teman-teman ini dia ya bannya ini out wheels teman-teman termasuk juga ini ban kedua setelah ban yang pertama kali ya ini ban kedua kemudian setelah ban ini diciptakan lagi kemudian ban yang sekarang kita kenal ya ban tomica yang seperti itu ya tapi sebelumnya ban tomica tuh seperti ini teman-teman dan suspensinya masih ada ya tuh ya suspensinya main banget teman-teman tahun segini pun juga main banget dan kita lihat bagian base-nya base-nya disini terlihat tomica made in jepan nomor 17 skala 1 banding 5 berapa nih 58 cherry x1 teman-teman ya oke dan base-nya besi dan kemudian banyak cetakan-cetakannya waduh gokil ya base-nya tuh gila ya walaupun besi dicetak semuanya teman-teman dan ini dia penampakannya teman-teman nisan cherry teman-teman ya klasik mobil klasik yang nggak bisa dilewatkan ya teman-teman ya hahaha banyak sekali ya kalau kalau kalian penyuka tomica kemudian juga mengincar-ngincar yang barang-barang lama tuh banyak enak banget mobil klasik yang dikeluarkan sama tomica ya karena memang tomica itu mengeluarkan mobil itu sesuai dengan zamannya teman-teman kalau misalnya dia sesuai dengan zamannya jadinya pas kita zaman sekarang ini mobil itu menjadi mobil klasik teman-teman ya hahaha jadi seperti itu ya tomica ya teman-teman ya kalau tomica itu mengeluarkan mobil itu sesuai dengan zamannya dia tidak akan diulang ya tidak akan diulang dan oke teman-teman itu dia pembahasan gua thank you for watching jangan lupa subscribe comment dan like dan thank you teman-teman gustan tuh ya 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 sub indo by broth3rmax